Halo para netizen-netizen ku kembali lagi di channel kacang ini hari ini kita akan mengreview di motor yang dibelakang ini karena banyak yang request ingin tahu dan banyak yang meminta untuk cepat-cepat diri upload sebenarnya motor ini belum jadi jadi yaudah nggak apa-apa kita bakal review yang udah ada dulu apa aja yang sudah berubah ini dia motornya kembali lagi selamat menikmati jadi buat teman-temanku atau para netizen-netizenku yang baru bergabung di channel ini jangan lupa like, komen, atau subscribe nah buat teman-teman yang subscribe lama pas udah tau bahwa motor ninja ini gue beli tidak seperti seperti sekarang ini keadaannya ini banyak sekali berubahan ini 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 dan ini 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 nah buat kalian teman-teman yang baru bergabung mungkin kalau misalnya kalian baru nonton video yang ini kalian harus nonton yang sebelum-sebelumnya karena perjalanan motor ini cukup panjang dan yang ini juga masih belum selesai untuk di restorasi atau dimodifikasinya jadi sedikit gue jelaskan dulu ya motor ini adalah ninja 2011 yang old versi yang SE jadi kenapa SE? jadi perbedaan yang SE sama yang biasa yang old biasa atau old yang SE ini beda di pantatnya nih dan dia warnanya hijau bukan hijau krum atau hijau apa ya lupa gue namanya ditulis di kolom komentar aja kalau misalnya kalian tahu warna hijau standarnya ninja tuh soalnya ini tuh nonton khusus-khusus SE jadi hijau nya tuh hijau beginilah hijau-hijau ninja jadi yang SE ini kenapa gue ambil karena dia memiliki perbedaan yang sangat unik di bagian pantatnya karena dia memiliki pantat yang kayak yang new cuman depannya itu sama kayak dengan yang old jadi motor ini adalah SE truck here transisi ke yang new dari yang old tapi kalau misalnya gue salah tolong di koreksi ya tapi setahu gue emang seperti itu jadi ini adalah SE yang terakhir modelan terakhir yang pantatnya kayak gini dan pantatnya ini nih kalau misalnya ketubruk orang nih harganya gak karu-karuan nah apa aja sih yang sudah diubah di motor ninja SE ini yang punya gue ini kita lihat di bagian bawahnya ini sudah berbeda tapi kita bahasnya nanti saja karena ini menjadi banyak sorotan warga netizen-netizen ku pakai velg apa bang pakai suit arm apa bang gimana cara masangnya bang itu nanti kita bahas di belakangan jadi kita bahas keseluruhannya dulu yang simple-simple dulu jadi ninja ini awalnya itu dalam keadaan yang sangat tidak memungkinkan ada di video sebelumnya yang gue curhat keadaannya itu sangat menyedihkan lah pokoknya dan akhirnya semuanya gue ganti dari bodi sparkboard bodi depan bodi bawah bodi belakang tangki jok behel sih masih gue pertahankan karena masih bagus yang tersisa dari motor ini itu cuma rangka dan mesin kenapa seperti itu karena tangkinya itu waktu gue beli dia tuh gak mulus kayak gini nih disininya penyok disininya penyok terus gue bawa ke tukang ke top magic dia gak sanggupin benerin penyok yang sini jadi daripada gue benerin tangki penyok disini harganya 400 ribu terus ngecat 400 ribu ngabisin 800 ribu mending gue beli yang baru karena harganya setengah harga dari yang baru kan kalau yang baru kan 1.600.000an kalau warna hijau ini kalau yang yang lama atau copotan itu 800-an jadilah gue beli aja lah yang baru yang lama gue jual ini tangki gue beli 7.600.000an terus gue di depan juga keadaannya repain kemarin tuh terus gue ganti aja beli baru aja 700 ribu terus yang lama gue jual dah 500 ribu jadi hitung-hitungannya gue beli baru pameng ninja harga seharga 200 ribu pakbor gue ganti baru harga cuma 250 ribu di toko pedia toko semua umat banyak anak-anak ninja yang belinya di Bukalapak cuman lebih baik kalian tuh main di keduanya ya karena diantara mereka itu ada yang murah ada yang mahal tergantung keadaannya oke lanjut ke bawah sini nah bawah sini bawah sini karena keadaannya kemarin masih bagus jadi gak gue ganti cuman gue karbonisasi ini bisa dilihat ini emang cuman tempelan doang ya cuman yang karbon fiber beneran cuman dilapisin bukan yang water printing tapi bukan karbon beneran tuh bukan karbon kevlar yang bahan karbon kevlar bukan nah ini penampakannya jadi lebih kalau kata temen gue lebih mewah 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 kalau pake F2 mewah terus ini yang belakang nah yang belakang juga ini udah gue karbon kevlarin karbon kevlarin cuman dilapisin doang sama kayak yang depan kenapa gue karbon kevlarin aduh batuk kenapa gue karbon kevlarin awalnya gue beli itu mulus terus kata orangnya aman gak ada pecah cuman disini ada retak itu kalau misalnya retak kayak gitu di bodi ninja itu udah susah berdiri restorasi lah mau di dempul mau dilem pasti pecah-pecah lagi cuman ada solusinya yang biar kagak pecah lagi yaitu dikarbonisasi karena kenapa jadi disini ketutupan sama lapisan kain terus di resin cuman kalau misalnya lu biar bisa lebih kuat lagi belakangnya ditempelin potongan fiber kayak gini terus di resin lagi itu dijamin kuat kalau di dunia struktur itu kalau di teknik sipir itu namanya penginjeksian atau penambalan beton yang lama terus udah bagian belakang tangki juga udah kita ke air scoop nah ini air scoopnya gua dapet dalam kondisi yang sangat bagus jadi gak gua ganti abis itu karena gua udah bosen dengan air scoop yang warnanya hitam-hitam aja terus udah mulai pada busik karena cakaran-cakaran orang orang-orang minjem jadi akhirnya gua karbonisasi juga karena gua kebetulan ada rezeki gua karbonisasi terus di bagian ruang pacu eh ruang pacu lagi dashboard motor ini tidak ada yang spesial karena gua masih belum ada duit buat memodifikasinya disini masih pake takometer standar suhu sama bensin standar pokok speedometer standar dan ini gua tutup kenapa gua tutup kalau misalnya gua potong itu kalau misalnya ini gua potong ini tuh sayang karena ini masih berfungsi sebenernya cuman karena gua pake velgnya wuuu nanti kita bahas disana itu jadi gua tutup biar gak keliatan mati lah atau odong-odong terus disini gua juga ganti ini aja nih tombol-tombolan persaklarannya kenapa gua ganti karena yang dapetan dari motor itu udah pada pecah-pecah udah pada oyot dan itu juga ada ada videonya sekolah salah saat penggantiannya terus disini handle koplingnya juga gua ganti semua karena yang kemarin itu gua pake handle kopling punya R jadi dia pas gua mau ganti pas gua beli handle-nya doang nih kagak bisa dikepasang ke RR jadi ya mau gak mau gua beli rumahnya juga terus kaca spion standar kaca spion tidak ada perubahan windshield juga masih standar nah lampu juga standar cuman disini lampunya no gosong ini belum sempet gua ganti karena masih berfungsi dengan normal kalau gua ganti juga harganya lumayan terus apalagi ya oh iya kita ke push-step push-step ini kita pake atau gua pake ini punyanya merek n-gert n-gert atau kata anak-anak gua bilangnya n-gert tapi ini sebenernya n-gert yang bahasa aslinya dibilangnya n-gert buatannya Risman singkatan n-gert itu adalah nasi goreng racing team dia orangnya baik banget si mamang Risman thank you mamang Risman sudah memberikan hal-hal yang terbaik buat motor gua dan gua dapet mesin Daytona juga dari mamang Risman dengan harga spesial thank you mamang Risman jadi kenapa gua bikin kenapa gua beli yang punya n-gert satu harganya itu 11-12 sama DKT cuman ini gua dapet bonusnya banyak dapet bracket ininya tebel nih ini tebel-bet tebel nih ini 1 mili ini 1 cm nih ini tebel ininya tebel ininya juga tebel nih bracketnya nih jadi lebih kokoh ini gua goyangin ya ini lebih kokoh dimandingin punyanya DKT padahal DKT itu buatan Thailand ini n-gert ini buatan Indonesia lebih kuat jadi kita memanfaatkan atau mem-support produk-produk Indonesia terus ini juga kasihnya aluminium walaupun hujan itu sering licin tapi tidak merusak sepatu-sepatu mahal kalian terus kelemahannya n-gert ini lu gak bisa pakai punya rcb atau ori ninja nih si bracketnya ini karena bracketnya ini dibuat untuk punyanya n-sr atau supra 125 bracketnya ini sama kayak master remnya supra 125 jadi kalau misalnya lu punya rcb lu harus pakai bracket kayak gini kalau misalnya lu gak mau pakai bracket ini temen gua juga udah ada yang masang sih gak pakai bracket cuman yang disini agak dibubut nanti gua tampilin videonya eh videonya fotonya kalau misalnya pakai rcb cuman tetap pakai bracket ini tetap pakai bracket bawaan rgrtnya gak pakai bracket bikinan jadi ini gua juga pakai bracketnya pakai punya pakai punya lagi pakai apa sih namanya apa mika mika kenapa gua pakai mika karena di pabrik ada sisaan material jadi gua pakai akrilik aja mika atau akrilik yang tebalnya 7 mili dan ini termasuk kuat ya cuman jangan sampai bautnya itu telanjang kalian tuh harus bikin ada si ring-ringnya supaya tidak menjadi putaran nanti bisa jadi crack ini-ini gua alhamdulillah kuat nih udah ada kali satu minggu gua pakai aman pakai akrilik terus disini gua pakai pair supaya biar bisa balik ke motor-motor ala Ducati sama Risman juga punya sebenarnya cuman disini gua bikin aja sendiri gak bikin sendiri sih sebenarnya gua beli di anak facebook CBR dia jual ini beli ini pairnya ini ada cuman gua rasa ini pairnya beli atau bikin terus disini pakai apa sih namanya shield buat sepeda mini kalau gak salah nih kalau gak salah ya ini pokoknya bikin aja simple nih dibandingin yang punya Risman kan dia bikinnya bener-bener bikin niat dia oh ini kayaknya dari barang-barang bekas juga nih pairnya makanya harganya murah banget sama ball joinnya gua dulu gua ganti pakai ball join terus disini gua pakai Pro Bolt cuman gua gak tau nih buat Pro Bolt ori apa enggak karena gua beli satunya 15.000 doang kalau yang punya yang mahal-mahal tuh merk-merk tertama yang titanium punya harganya setau gua 125.000 satunya dan itu gua gak mampu karena gak masuk logic buat gua karena gua bukan Pro dalam bidang ini jadi kalau baut masih pakai yang anti-carat aja lah seenggaknya capek juga yang ngomong terus terus disini juga dapat selangnya dari Risman jadi lu kalau misalnya beli paketan Risman nih lu dapat selang dapat bracket dapat ininya pastinya underbondnya sama lu dapat master rem master rem yang buat bracketnya ini ini bracket NGRT bawaannya cuman ya itulah bukan yang ori jadi ya tapi gak apa-apa lumayan lu dapat 15 lu dapat semuanya itu keren banget buat gua daripada DKT gua bukan jelek-jelekin DKT ya cuman gua pernah pakai DKT terus gua ganti ke NGRT kalau di bagian mesin sama aja agak ada yang berubah oh iya sama kalau misalnya NGRT ini gua beli harganya Rp1.500.000 yang tadi gua udah bilang harganya Rp1.500.000 dapet paketan banyak bener terus ini master rem rcb gua beli harganya Rp500.000 terus ini per gua beli Rp75.000 udah sama itunya ball join kita pindah ke sebelah kiri nah untuk ruang pacu atau ruang operan gigi ruang pacu mula lagi gua ngomongnya ruang operan gigi ini bukan bawaan NGRT ini udah gua ganti sama aftermarket jadi ini lebih kecil kalau yang punya NGRT itu pakai bahan ini juga kalau ini gua pakai bahan ini stainless cuman yang tipis supaya biar kagak mentok ini nih karena gua gak mau pakai bracket-bracket lagi disininya kayak gede-gede lah repot ngeliatnya terus kita lanjut ke bagian final yang banyak orang menanya-nanyakan di seluruh jagat rakyat per-youtube-an channel ini sebelum ke velg ini dia kenapa juga tadi belum kebahas gua kelewat maaf ini gua pakai TRDR ini udah pernah gua bikinin videonya harganya cuman Rp650.000 di Facebook itu murah banget asli dan ini kalau buat kalian harian itu udah mantep banget gak ngecewain karena merk itu juga udah mulai ternama mulai ah lebet kena merk TRDR ini udah ternama juga gak jelek-jelek banget dan gua sering ginjak poisi tidur ini bahannya plat galvanis sering nabrak poisi tidur sama cewek gua tapi aman-aman aja masih bulet jadi kalau misalnya kalian yang hariannya sering lewati poisi tidur mendingan pakai galvanis karena awet kalau saran gua ya terus lanjut ke bagian per-velg kan ini adalah velg NSR SP gua beli harganya Rp12.000.000 kok mahal bang ya karena gua beli dalam keadaan mahal-mahalnya karena orang lagi banyak yang nyari cuman keuntungan gua adalah gua dapet semuanya dapet ini nih apa kepala babinya dapet ininya nih sarung atau tutup tutup rantainya terus gua dapet shock breakernya walaupun shock breakernya gua pake yang punya ninja ya tetep karena dia udah keren banget yang punya ninja udah ada tabungnya udah ada tabungnya terus ini velg NSR SP gua repen jadi warna biru honda kenapa gua beli atau kenapa gua repen lagi warna biru karena gua pengen nuansanya hijau biru kayak pake velg-velg oz cuman bedanya gua pake warna biru yamaha karena gua lebih suka warna biru yamaha karena gua suka rosy disitu terus disini gua pake stiker HRC ini baut pake bautnya mobil bautnya toyota yaris itu sama kayak punya toyota yaris terus disini piringan cakramnya pake punyanya yamaha mxking itu sama kayak punya mxking terus itu bannya pake banslik gua beli bekas ini ke temen gua yang anak balap cuman dapet 70 ribu apa 150 ribu gitu gua lupa yang belakang doang terus gua minta yang depan ke temen gua yang anak balap dia bilang balapan lagi sepi kagak ada ukuran ban kecil jadi akhirnya gua beli ini 400 ribu beli baru terus cakramnya ini yang tadi gua bilang gua udah dapet dari paketan velgnya 12 juta itu udah dapet piringan cakram ini terus sama ini sih belum sempet gua ganti karet sealnya karena ini ke ripen sama warna putih sebelumnya jadi nanti gua ganti pake punya cbr old atau cbr yang mana aja lah pokoknya cbr itu sama pokoknya master ram atau pala babinya bukan master ram ya ini pala babi atau kaliper gua masih pake yang punya original karena masih ngerem pakem gua belum sempet beli nishin atau brambo karena gua gak ada duitnya terus ini bracketnya gua ganti ya pastinya ya gua bikin ke tukang bubut karena kagak ada yang jual karena ukuran piringan cakram ini geda bergeda bukan geda sih gedanya nanggung dia 310 sedangkan ninja 300 kalau yang PSM PSM itu 320 jadi kagak ada yang jual bracketnya BTW ini udah mau maghrib ya gua tulisin aja maaf kalau udah terganggu karena emang posisinya mepet banget gua udah mau pergi juga ke Surabaya mungkin ini video terakhir gua di main youtube jadi kalau misalnya kalian menanya-nanya kan video karena gua sekarang bakalan pindah ke luar kota buat misi tugas kerjaan jadi buat anak-anak yang Surabaya mohon bantuhannya untuk bimbingan gua di sana karena gua baru pertama kali untuk rantau dari Jakarta ke Surabaya jadi jangan digalak-galakinya orang-orang Surabaya buat anak-anak Surabaya tolong tulis di kolom komentar yang mana siapa anak ninja Surabaya nah ini penampakan dari sebelah kiri ini proarmnya ini ada bracketnya buat dudukkan si tutup rantainya mesin di bintangnya oh iya sama rantainya ini pake punya ninja ya ninja RR itu udah sama persis cuman jangan pake yang kecilnya yang udah udah mereknya SSS jangan kalau yang kecilnya itu gak pas ini punya RR itu gede yang original pake RR yang original ini ukuran 520 kok gak salah udah sih ya durasinya udah kepanjangan akhirnya sudah juga video kali ini buat kalian yang sudah menunggu kan semoga kalian puas tentang pembahasan motor ini sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya mungkin di video berikutnya itu bakalan lama banget karena gue bakalan pindah atau rantau ke Surabaya buat anak-anak Surabaya salam kenal gue bakalan tinggal di sono dalam jangka waktu yang lumayan panjang karena gue bakalan kerja disana dan motor ninja ini bakalan gue tinggal di Jakarta buat kalian yang pengen atau yang pengen beli di OLX ada karena gue jual motor ini tapi harganya gak murah ya karena gue emang tidak jual beneran atau ya jual santai kalau misalnya ada yang mau silahkan kalau gak ada yang mau ya gue tahan oke sampai jumpa di video berikutnya yang bakalan lama bye bye oh iya tambahan buat para rejain-rejain ku mungkin banyak yang nanyain bang bagaimana cara pasangnya gimana cara pasangnya buat program NSRSP ini PNP buat ninja cuma lu ganti busingnya aja nih busing as armnya nih yang ada di dalam ini yang ada di dalam situ tuh lu ganti pakai punya ninja atau bukan pakai punya ini jangan lu bikin ke tukang bubut pas-pasin ukuran punya ninja karena asnya NSRSP bawaannya SP itu gede-gede kalau dipakai ke ninja aja itu kebedean lu kalau misalnya mau memasang maksain disini harus dibubut di rangkanya cuman lu gak bakal bisa dibalikin ke original jadi daripada lu ngalahin rangkanya mending lu ganti busing karena sewaktu-waktu lu butuh uang lu bisa jual dengan harga yang terpisah peran lu jual sendiri ninja nya juga lu bisa jual sendiri terus gimana bang sobrackernya ini sobrackernya gua pakai punya ninja sama aja gak ada perubahan kan perudukan sama ininya sama nih si siapa lebarnya ini nih lebar aduh gelap betul gelap si apa lebar soknya sama atas bawah sama lah pokoknya ini kaget bedanya nih jadi aman buat ninja pokoknya bisa kalau bisa ada bilang bang gua pakai proam kok gel-gel itu masalahnya busingnya gak pas atau misalnya busingnya itu ngoplek-ngoplek sama asnya lu harus bikin pas presisi bener-bener kanan kirinya itu juga harus bener-bener supaya biar tidak goyang-goyang terus bang ukurannya berapa busingnya diameternya tebal kanan kirinya tengahnya gimana wah itu gua gak dikasih tau sama montir gua kalau misalnya lu mau masang PNP nanti gua kasih linknya disini kalau misalnya lu punya proamnya tinggal lu kirimin aja ke dia nanti dia pin-pin karena kata dia ilmu itu mahal bos jadi gua gak berani kasih tau jadi sorry sorry banget gua gak bisa ngasih tau ukuran-ukurannya cuman yang pasti kalau misalnya lu pake proam NSRXP ke ninja itu kagak banyak perubahannya ya tinggal ganti busing udah clear sama yang depannya itu lu tinggal ganti busing yang ini doang dan busing ini tinggal beli di tukang baut dia ada buat punya beat kalau gak salah cuman gua gak tau ya gua kurang tau yang ini karena ini termasuk paketan sama montir gua sama boulder gua jadi udah plak jadi resisi bet nah resisi kan kanan kirinya wah ini gak mentok piring acak ramnya mantap lah bye lah sudah maghrib selamat menikmati selamat menikmati